Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah Nasihat ini teruntuk saudara dan saudariku Kaum muslimin dan muslimat yang hari ini Dan sedang tertimpah penyakit Apapun penyakitnya Ketahuilah saudaraku yang kami muliakan Bahwa penyakit Merupakan Sunatullah Atau takdir yang Allah berlakukan kepada seluruh manusia Tentu pertanyaan sederhana buat kita semua Siapa yang hari ini Semenjak Allah Lahirkan Tidak merasakan sakit Meskipun hanya sekedar pusing Atau galau dan sebagainya Pasti jawabannya Semua pernah Dan tentu penyakit ini juga Tidak hanya berlaku kepada mereka Yang mungkin jauh dari norma-norma Atau syariat-syariat Allah Jalla wa ala Justruh Juga menimpah kepada Saudara dan saudari kita Sayang kualitas iman dan taqwanya Begitu Tinggi di sisi Allah SWT Karena penyakit bagian dari Musibah yang Allah berlakukan bagi Seluruh Hamba Allah Jalla wa ala Dan seluruh manusia Begitulah Allah katakan dalam Al-Quran Katakanlah Tidak akan menimpa kepada kita Kecuali apa yang telah Allah tetapkan Dan Allah takdirkan buat kita Dan kepada Allah SWT Tempat kita berlindung Tempat kita bersandar Wa ala Allahi fal yatawakalil mu'minun Dan hanya kepada Allah Orang-orang yang beriman bertawakal Artinya Saudara dan saudariku Bahwa penyakit yang hari ini Dan sedang kita rasakan Dia merupakan sunatullah Yang Allah tetapkan buat seluruh manusia Begitulah Kehidupan yang hari ini kita jalani Tidak terlepas dari yang namanya Musibah dan ujian Dan diantaranya adalah penyakit Dan tentu Manusia Di uji Al-Allah SWT Di dalam segala sesuatunya Baik dalam hal-hal yang sifatnya Kita katakanlah kebaikan Atau di dalam hal-hal yang sifatnya Keburukan Allah tegaskan dalam Al-Quran Kullu nafsin Zhaikatul mawut Seluruh Jiwa Pasti dan pasti akan merasakan kematian Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan Wa nablukum Bisharri Wal khairi fitnah Dan kami akan uji kalian Baik dari Keburukan maupun Kebaikan sebagai ujian Wa ilayna turja'u Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan Artinya Saudaraku Ayat ini menegaskan Bahwa Allah akan uji Kita Baik dari hal-hal yang sifatnya Itu kebaikan maupun Yang sifatnya keburukan Maka oleh karenanya Ibn Abbas Radiyallahu ca'ala anhu Dia berkata Saat Mengomentari ayat yang tadi kita dengar Kata beliau Kami akan menguji Kami akan menguji Kalian Dengan kesulitan Kesusahan Kesehatan Penyakit Kekayaan Kefakiran Halal Dan haram Ketaatan Maksiat Dan petunjuk Serta Kesesatan Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Uji Untuk setiap Manusia Bahkan Allah jalla wa'ala Juga tegaskan Dalam Al-Quran Dengan mengatakan Wabalawunahum Bil Hasanati Wasai'at Kami akan Uji mereka Baik dari sisi Kebaikan maupun Keburukan La'allahu Ya'rajimun Agar supaya Mereka itu Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Apapun Bentuk Penyakit Yang hari ini Allah takdirkan Kepada kita semua Itu pertanda Allah ingat Sama kita Allah mengingatkan Kepada kita semua Agar kita kembali Kepada Sang pencipta Sang pembeli Rezeki Sang Di tangannya Seluruh kebaikan Dan tentunya Untuk kita Senantiasa Kembali Agar kita Menjadi Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Di atas Ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan agar kita Dijauhkan Dari hal-hal Yang itu Bisa mendatangkan Murka Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Bersyukurlah Lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam kondisi Apapun Hatta Dalam diuji Alai Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Zikir yang beliau Bacakan kepada kita Bacakan kepada kita semua Dan ini sebagai Petunjuk kita Maka Nabi selalu Mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Ala kulihal Artinya Yang hari ini Tertimpa Penyakit Maka Tidak ada Ucapan yang terindah Kecuali Alhamdulillahi Ala kulihal Segala puji Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Di atas kondisi yang Allah berikan Kepada kita semua Saudaraku Dan sahabatku Yang kami muliakan Tentu pertanyaan Kepada kita semua Bagaimana Sikap yang mesti Dan harus kita ambil Di saat Allah Uji kita Dalam artian Allah beri Sebuah penyakit Kepada kita semua Maka tidak ada Sikap yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali Sabar di atas Penyakit dan musibah tersebut Begitulah Orang yang benar-benar Beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu segala urusannya Merupakan kebaikan Dan hal itu Sesuai dengan Petunjuk nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan Ajaban li'amril mu'min Kagum Nabi dengan Urusan Seorang yang beriman Inna amrahu Kullahu khair Karena setiap Urusannya Seluruhnya itu baik Dan kalau Seandainya kita akan melihat Kondisi tersebut Tidak ada Pada diri Seseorang kecuali Hanya pada diri Seorang yang beriman Allahu akbar Dan nabi sebutkan Siapakah mereka Ciri-ciri yang Senantiasa Urusannya itu baik Di sisi Allah Jalla wa'ala Nabi sebutkan Di antara dua ciri Yang itu Mesti dan harus Kita perhatikan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Katakan Inna asabadhu Sarak syakarah Jika Allah Takdirkan Kepadanya Sebuah kebahagiaan Atau kenikmatan Maka hamba tersebut Tidak mengambil Sikap Kecuali Sikap bersyukur Fakana khairullah Maka sikap syukur Itulah Sebaik-baik Pijakan Saat dia mendapatkan Nikmat dari Allah Jalla wa'ala Dan ciri yang kedua Nabi katakan Wa'in asabadhu Darla Sobara Dan apabila Allah takdirkan Ujian dalam hal ini Penyakit Atau kesusahan Hamba tersebut Tidak akan mengambil Sikap Kecuali sikap Yang terbaik Di sisi Allah Dialah Sabar Fakana khairullah Maka sikap Yang demikian Itu Adalah lebih baik Bagi dirinya Oleh katanya Sahabatku yang Kami muliakan Dan juga Mesti dan harus Kita perhatikan Bahwa Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Takdirkan Penyakit Kepada kita semua Yakinlah Allah itu Menyayangi Kita semua Daripada Diri kita sendiri Musibah Dan penyakit Kita fahami Dialah Sunatullah Dan takdir Dan ketetapan Allah Buat kita semuanya Dan tentunya Allah Lebih Menyayangi Kita Daripada Kita menyayangi Diri sendiri Lihatlah Perkataan Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ca'ala anhu Ia berkata Tadkala Karena pendapat Kalian Apakah mungkin Wanita ini Akan melemparkan Anaknya Kedalam api Neraka Atau Kedalam api Tentu Tentu Kami saat itu Kata Umar ibn al-Khattab Menjawab Tidak Meskipun Ia mampu Melemparkan Anak itu Kedalam Api Maka Nabi pun Bersabda Allah Benar-benar Lebih Menyayangi Hambahnya Daripada Wanita Tersebut Yang menyayangi Anaknya Artinya Saudaraku Penyakit Yang hari ini Kita rasakan Maka itu Merupakan Tanda Di antara Tanda cintanya Allah Terhadap Hambahnya Bukankah Nabi SAW Mengingatkan Kepada kita semua Dalam sebuah Hadisnya Nabi SAW Katakan Inna Izamal Jazak Ma'idamal Balak Sesungguhnya Besarnya Ujian Sesungguhnya Besarnya Balasan Sesuai Dengan Besarnya Ujian Yang Allah Takdirkan Kepada Kita Semua Wa inna Allaha Iza Ahabba Qawman Ibtalahum Karena Allah Jika Mencintai Suatu Qawm Dia Akan Uji Dalam Artian Allah Akan Berikan Katakanlah Penyakit Dan Nabi SAW Katakan Dalam Hadis Yang Diujung Dengan Mengatakan Faman Radiyah Falah Ridah Barang Siapa Yang Ridah Atas Ujian Tersebut Maka Baginya Ridah Allah Waman Sakitah Dan Barang Siapa Yang Murkah Maka Baginya Murkah Allah Artinya Sahabatku Dan Saudaraku Yang Kami Muliakan Penyakit Yang Hari Ini Dan Sedang Kita Rasakan Itu Hakikatnya Adalah Allah Ingin Turunkan Cintanya Buat Kita Semuanya Maka Tentu Nabi Menyebutkan Jika Kita Ridah Di Atas Sunatullah Tersebut Maka Allah Akan Berikan Ridah Tidak Merupakan Sebuah Kebahagiaan Bagi Seorang Insan Atau Manusia Dimana Dia Mendapatkan Ridah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Segala Aktifitas Dan Kehidupannya Tentu Itu Sesuatu Yang Ia Ingin Capai Dan Ingin Dia Gapai Begitulah Setiap Pagi Dia Bangun Setiap Malam Dia Rebahkan Badannya Pasti Yang Ia Nantikan Agar Kita Mendapatkan Ridah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Yang Hari Ini Tertimpa Musibah Dalam Adian Penyakit Maka Besabarlah Ridah Kita Di Atas Penyakit Tersebut Mudah Mudahan Dengan Sebab Itu Allah Datangkan Ridah Kita Sudah Sudaraku Dan Sahabatku Yang Kami Muliakan Pertanyaan Pertanyaan Kembali Kepada Kita Semua Bukankah Setiap Penyakit Itu Pasti Ada Obatnya Ya Begitulah Nabi Sallallahu Tegaskan Dalam Sebuah Sabdanya Ma Ansallallahu Da'an Ila Ansallallahu Lahu Sifat Allah Tidak Akan Menurunkan Sebuah Penyakit Melainkan Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Baginya Adalah Obat Artinya Kewajiban Kita Sudaraku Yang Kami Muliakan Untuk Kita Terus Berikhtiar Dalam Mencari Obat Dengan Usaha Yang Benar-benar Maksimal Ya Tentu Sembari Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sebagai Catatan Buat Kita Bahawa Ikhtiar Kita Dan Usaha Kita Mencari Obat Dengan Maksimal Maka Disana Ada Sebuah Petunjuk Para Ulama Kita Saat Kita Berusaha Perhatikan Dua Hal Dalam Usaha Ini Saat Kita Mencari Obat Pertama Yakin Yakinlah Bahwa Obat Dan Katakanlah Dokter Itu Hanya Sarana Kesembuhan Sedangkan Yang Memberi Atau Atau Benar 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 Yang Menyembuhkan Itu Adalah Allah Jalla Wa Ala Karena Begitu Nabi Mengatakan Allah Tidak Akan Menurunkan Penyakit Melainkan Baginya Adalah Obat Artinya Obat Yang Kita Cari Dokter Yang Kita Datangi Dia Hanya Sekedar Sarana Kesembuhan Sementara Yang Benar Menyembuhkan Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukankah Allah Katakan Dalam Al-Quran Fahuwa Yashfir Dan Apabila Aku Sakit Maka Dialah Allah Jalla Wa Ala Yang Menyembuhkan Dan Ini Diingatkan Alay Para Ulama Kita Saat Kita Berikhtiar Berusaha Mencari Obat Maka Mesti Dan Harus Kita Tanamkan Bahwa Obat Dan Dokter Yang Kita Datang Dia Hanya Sekedar Sarana Tetapi Yang Benar Benar Yang Menyembuhkan Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedua Kita Berobat Atau Berikhtiar Dalam Menyembuhkan Penyakit Dengan Hal-hal Atau Usaha Usaha Yang Berbau Kesirikan Berapa Banyak Jika Sahabat Kita Atau Saudara Kita Diuji Dalam Hal Masalah Penyakit Maka Dia Berusaha Dengan Usaha Yang Berbau Kesirikan Dan Itu Tidak Dibenarkan Alay Allah Dan Syari'at Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mulia Seperti Dia Mendatangi Kahin Dia Mendatangi Sihir Atau Yang Semisalnya Dan Ini Hal-hal Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Bukankah Kita Pernah Membaca Hadis Nabi Sallallahu Alay Wasallam Hanya Saja Kita Mendatangi Kahin Atau Sahir Kata Nabi Sallallahu Alay Wasallam Allah Tidak Akan Menerima Solat Kita Selama 40 Hari Dan Oleh Karenanya Sahabatku Yang Kami Mulia Dua Hal Ini Saat Kita Mencari Obat Maka Hendaklah Dua Hal Ini Harus Diperhatikan Karena Ini Penting Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Menurunkan Penyakit Melainkan Ada Obatnya Tentu Obat Yang Dicari Harus Benar-benar Itu Sesuai Dengan Syariat Dan Hal Yang Dihalalkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Dengan Sembarang Dalam Artian Dengan Melakukan Hal-Hal Yang Berbau Keserikan Atau Hal-Hal Yang Diharamkan Alih Allah Kemudian Sahabatku Yang Kami Muliakan Kami Ingatkan Kepada Kita Yang Hari Ini Tertimpa Penyakit Dan Sedang Mengalami Penyakit Jangan Takut Dengan Kematian Karena Sesungguhnya Kematian Itu Telah Ditentukan Dan Pasti Akan Datang Waktunya Artinya Kematian Itu Bukan Sebagai Sesuatu Yang Harus Kita Takutkan Karena Orang Yang Sehat Atau Sakit Pasti Juga Akan Merasakan Kematian Artinya Ajal Saat Tiba Tidak Pandang Bulu Apakah Dia Dalam Keadaan Sehat Atau Dia Dalam Keadaan Sakit Karena Allah Mengatakan Walikuli Ummatin Ajal Fa'idha Ja'ajaluhum La Yasta'akhiruna Sa'ata Wa La Yasta'qadimun Oleh Kardanya Saudaraku Yang Kami Mulihakan Jangan Takut Dengan Kematian Karena Kematian Dia Akan Datang Kapan Saja Baik Dia Kita Dalam Keadaan Sakit Atau Kita Dalam Keadaan Sihat Jika Itu Sudah Ajal Kita Maka Tidak Ada Orang Yang Mampu Mengulur Atau Menunda Sesaat Atau Sedetik Saja Dan Sebagai Poin Terakhir Sahabatku Yang Kami Mulihakan Ketahu Ketahuilah Bahwa Penyakit Yang Hari Ini Kita Alami Bahwa Dia Merupakan Salah Satu Di Antara Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Khufat Naru Bishahwat Wah Hufat Jannatu Khufat Jannatu Bishah Bil Mekarih Wa Hufat Naru Bishahwat Artinya Surga Itu Diliputi Dengan Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Jiwa Manusia Sementara Neraka Itu Diliputi Dengan Sesuatu Yang Itu Sifatnya Disukai Oleh Jiwa Manusia Katakanlah Sama Kita Penyakit Tentu Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Jiwa Manusia Akan Tetapi Itu Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Memberikan Kesembuhan Buat Sahabat Dan Saudaraku Yang Hari Ini Tertimpa Penyakit Wallahu Ta'ala A'lam Bis Sawab Terima